Selamat pagi bagi kita semuanya dan pada pagi hari ini Tuhan kembali menyapa kita melalui firmannya yang tertulis di dalam Yaakobus 5 ayat 7, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan ayuh dan kamu telah tahu yang apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kata orang atau kata kita, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Menunggu kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atau barangkali banyak yang kita tunggu. Tetapi di dalam prinsip kebenaran sebenarnya, dalam pekerjaan yang membosankan, yang menunggu itu, kita dapat berbahagia. Seperti yang disebut di dalam ayat 11. Dengan demikian, pekerjaan menunggu itu menjadi tidak membosankan. Karena kita tahu akhir dari penantian kita. Akhir dari apa yang kita tunggu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam penantian itu? Yakobus di dalam teks ini memberikan ada tiga rahasia kesetiaan Kristen. Yang pertama adalah bersabar. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itu disebutkan di dalam ayat 7. Hanya lewat bersabarlah. Kita akan menemukan apa yang kita nantikan. Apa yang kita tunggu. Untuk bisa bersabar, ingatlah bahwa yang kita nantikan pasti akan datang. Pandemi akan berakhir. Tuhan akan datang. Dan kesabaran kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Karena dia tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Sebab Tuhan berjanji dia akan datang menyelesaikan segala sesuatunya. Ketika satu hari kita lewati, mari kita yakinkan diri kita. Bahwa kita sudah satu hari lebih dekat kepada apa yang kita nantikan. Rahasia yang kedua adalah meneguhkan hati. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu disebutkan di ayat 8. Memang banyak godaan untuk tidak bersabar menunggu. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh di rumah, sehingga banyak bersungut-sungut. Itulah sebabnya kepada kita dituntut harus ada satu komitmen untuk bisa bersabar. Komitmen untuk bisa terus bertahan. Salah satu cara supaya kita bisa memiliki komitmen untuk bisa bertahan bersabar dan meneguhkan hati adalah dengan mengingat janji Tuhan. Tuhan akan datang menyelesaikan segala sesuatunya. Percayalah, Tuhan pasti akan datang. Tuhan akan mewujudkan apa yang dia janjikan. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Tapi Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mungkin kita merasa penantian kita sudah terlalu lama. Pandemi COVID-19 sudah hampir tiga bulan. Kita merasa tiga bulan sudah terlalu lama. Tetapi bagi Tuhan tidak ada waktu yang tidak yang terlalu lama. Bagi Tuhan semua waktu adalah yang terbaik. Dan penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu mari kita teguhkan hati kita di dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, bertekun. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Di ayat 11 disebutkan. Lakukan sesuatu di tengah-tengah penantian. Dan lakukanlah sesuatu itu dengan ketekunan. Yaakobus berkata, berbuatlah. Di dalam menunggu, berbuatlah. Jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam menunggu. Sebab kita tahu kapan Tuhan pasti bertindak. Dan kita tahu bahwa Tuhan setia dengan jenjinya. Jangan sampai ketika Tuhan datang. Kita tidak ditemukan di dalam ketekunan dan kesiap sediaan. Ketekunan akan terus berjalan ketika Tuhan menyertai kita. Dan cara yang paling ampuh di dalam menjaga ketekunan adalah harapkan Tuhan dan nantikan Tuhan bertindak di dalam mengatasi segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita bersabar, mari kita meneguhkan hati, dan mari kita bertekuni di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan Tuhan berkata, dia akan datang menyelesaikan segala sesuatunya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan salam sehat selalu. Amin. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sampai jumpa.